Sari kata oleh SDI Media Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, level 3, dan level 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali mulai 10 Agustus hingga 16 Agustus 2021. Kebijakan ini sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri, Imendagri nomor 30 tahun 2021 tentang PPKM level 3 dan level 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Menindak lanjuti Imendagri tersebut, Gubernur Bali WM Koster mengeluarkan Surat Edaran atau SE nomor 14 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM level 4 COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. SE yang berlaku mulai 10 Agustus 2021 ini juga mengacu pada Peraturan Gubernur Bali nomor 10 tahun 2021 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru. SE Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2021 tentang protokol tatanan kehidupan era baru dan SE Gubernur Bali nomor 12 tahun 2021 tentang PPKM level 4 COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. SE ini dikeluarkan mengingat masih tingginya kasus baru COVID-19 sebagai akibat semakin cepat dan ganasnya penularan COVID-19 di wilayah Provinsi Bali. Oleh karena itu, semakin penting bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jiwa masyarakat Bali. Pada prinsipnya, ketentuan aturan pada Peraturan Gubernur Bali adalah Pada SE Gubernur nomor 14 tahun 2021 ini sama dengan ketentuan aturan pada SE Gubernur nomor 12 tahun 2021 yang telah secara rinci mengatur operasional sektor-sektor esensial, non-esensial, dan kritikal. Sektor-sektor kritikal yang tidak bisa ditunda diizinkan beroperasi 100% dengan staff maksimal. Operasional sektor esensial dibatasi dari segi jumlah staff dari rentangan 25 hingga 50%. Jam operasional juga turut dibatasi. Sedangkan sektor non-esensial diizinkan beroperasi dengan pembatasan staff dan jam operasional. Aktivitas atau transaksi mengutamakan dukungan teknologi informasi yang menggunakan internet atau secara online. Namun Sat Kerti Lokal Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta di sini. Untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia. Sekala miskala menuju kehidupan Kramo dan Gumi Bali. Sementara bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin suntik pertama. Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lambat 2x24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan penumpang dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan kartu vaksin minimal vaksin suntik pertama. Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 2x24 jam sebelum keberangkatan. Supir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Menunjukkan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen. Surat keterangan rapid test antigen surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan barcode atau QR code dan tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah dan tidak diizinkan menggunakan facial tanpa menggunakan masker. Surat keterangan beberapa uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji swab berbasis PCR untuk menurunkan tersebut. Pelaku usaha restoran, pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan, dan transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut Terancam sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin Berkunjung ke Bali pada 12 Agustus 2021 Romongan Menteri tersebut memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum di DPRD Provinsi Bali, Renon dan Pasar Serta meninjau pelaksanaan isolasi terpusat di Kabupaten Buleleng Tepatnya asrama Universitas Pendidikan Ganesa dan pelaksanaan vaksinasi di SD Negeri Tiga Cineng Dalam Saat meninjau vaksinasi di DPRD Bali, rombongan ketiga Menteri diantaranya didampingi Gubernur Bali Wengkoster Sementara kunjungan Menteri tersebut ke Buleleng didampingi Wakil Gubernur Bali Cokorde Oka Arta Ardana Sukawati Wakil Bupati Buleleng Nyuman Sujidere, Pandam 9 Udayana Majen TNI Maruli Simancuntang Dan Kapolda Bali, Irjenpol, Putu Jayan, Danuputra Dalam keterangan pers yang diberikan langsung oleh Menku Marves, Menteri Luhut memuji pelaksanaan isolasi terpusat yang dilaksanakan di Buleleng Dalam pelaksanaan isolasi terpusat di Buleleng, tingkat keberhasilan atau success rate yang tinggi Banyak orang tanpa gejala atau gejala ringan sembuh saat isoter dan tidak ada OTG yang meninggal dunia saat isoter Menku Marves menghimbau seluruh kabupaten di Bali harus membuat isolasi terpusat seperti di Buleleng Bali Tidak ada kelas terbaru di keluarga Ya Tidak ada kelas terbaru di keluarga Seperti yang disini tadi kami lihat Itu yang paling vaksinasi saya kira sudah berjalan baik Tapi ini yang tidak jalan Dan kedua kita titip Opacara-opacara keagamaan Sementara di hold dulu Karena kalau Ngaben misalnya maaf Kalau saya sampaikan misalnya ada sampai 1200 Saya dilaporin Banyak sampai 2-3 hari Pastilah ada kelas terbaru Jadi dampak ini luas Dampak ini Orang nanti tidak percaya sama Bali Orang turis internasional Datang nanti ragu Jadi kita biarlah dulu sementara ini Berapa waktu ini Kita Hidup beda dengan yang lalu Jadi seperti saya katakan Mungkin beberapa tahun ke depan Kita akan hidup dengan Varian Covid ini Jadi kita semua harus tadi 3T itu Jadi testing Tracing Treatmentnya Kemudian vaksinnya Sekarang jalan Dan tadi Harus ada tadi Isoteric Dalam kesempatan ini juga Menko Marves juga meminta Agar masyarakat Bali Menunda pelaksanaan upacara adat keagamaan Karena dapat menjadi kluster baru Penyebaran Covid-19 Masyarakat Bali Harus terus disiplin Menerapkan prokes Agar pandemi segera berlalu Dan perekonomian Dapat segera pulih Sementara Menteri Kesehatan Bundi Gunadi Sadikin Memastikan stok obat Untuk pasien Covid-19 Dan pasokan oksigen Untuk wilayah Bali Masih aman Provinsi Bali Dalam kurun beberapa pekan Belakangan ini Sempat mengalami Kelangkaan obat Covid-19 Dan pasokan oksigen Di sejumlah rumah sakit Namun kekurangan tersebut Secara perlahan Bisa diatasi Dengan mendapat bantuan Dari sejumlah daerah Dan negara sahabat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menjamin pasokan oksigen Untuk sejumlah rumah sakit Dan obat Bagi pasien Covid-19 Maupun Yang menjalani isolasi Disamping itu Bali juga menerima Ratusan oksigen konsentrator Yang dikirim ke sejumlah rumah sakit Guna lebih mudah Mengantisipasi Jika terjadi kekurangan oksigen Setelah itu Sudah ada bantuan oksigen Dari beberapa negara sahabat Seperti Singapura Yang sudah Didistribusikan Ke rumah sakit Bali Oksigen Bali sudah mendapatkan Isoteng juga Langsung dari bantuan dari Singapura Dan juga dari Morawali Dan kita juga sudah kirim oksigen konsentrator Lebih dari 300 Buat rumah sakit Bali Itu kayak pabrik-pabrik oksigen kecil Yang bisa dicolok di distrik Jadi yang penting itu seperti ini ya Pak Menpol Ayo itu testing tracingnya Jangan ragu-ragu Kita positif apa-apa Karena sudah sebagian besar Sudah dapat vaksin Dan habis ketahuan Cepat masuk di isoteng Supaya gak nulat Menkes selalu menghima masyarakat Untuk lebih disiplin Dalam penerapan protokol kesehatan Sampai jumpa di isoteng Terima kasih Terima kasih Terima kasih